Intro Kasus memberdarah dengge atau DBD kerap muncul saat musim pancarobal atau peralian musim kemarau ke musim penghujan. Dan untuk terhindar dari DBD, masyarakat harus mengetahui penyebab dan juga gejala penyakit yang mematikan tersebut untuk dapat menanggulanginya. Perkampungan di ibu kota identik dengan selokan, kali yang penuh dengan sampah. Memasuki musim penghujan sejak awal Januari, berbagai penyakit mulai menyerang. Demam berdarah dengge atau DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengge yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk penular dengge terdapat di hampir seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat yang memiliki ketinggian lebih dari seribu meter di atas permukaan laut. Penyakit DBD banyak dijumpai di wilayah tropis. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya DBD antara lain, rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular. Karena banyak tempat bernamu nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Gejala awal DBD antara lain, demam tinggi mendadak yang berlangsung sepanjang hari, nyeri kepala, nyeri saat menggerakkan bola mata dan nyeri punggung. Di beberapa kasus disertai tanda-tanda pendarahan. Pada kasus yang lebih berat, dapat menimbulkan nyeri ulu hati, pendarahan saluran cerna, syok hingga kematian. Pada masa inkubasi penyakit, 3 hingga 14 hari. Tetapi pada umumnya, 4 hingga 7 hari. Belum ada obat dan vaksin pencegah DBD. Pengobatan terhadap penderita hanya menurunkan gejalanya saja, atau menguatkan tubuh. Namun tidak menghentikan sumbernya. Maka masyarakat harus mengetahui cara pencegahannya. Hindari ruangan yang lembab dan perbaiki sirkulasi udara. Jangan biarkan baju kotor yang menumpuk. Cobalah menanam tanaman anti nyamuk. Biarkan sinar matahari masuk ke ruangan. Lakukan program 3M. Menguras, Menutup, Dan mengubur. Kepedulian peran aktif masyarakat, bergotong royong melakukan langkah-langkah pencegahan, harus ditingkatkan. Kegiatan pemberantasan nyamuk dan jentik, harus dilakukan secara berkala. Tim Liputan, Ainyus TV, memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.